Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya Nah, sebelum kalian belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya Nah, hari ini ibu akan memberikan materi tentang mengenal bahan alam dalam berklarita Yaitu mewarnai gambar dengan hasil materi SBDP kelas 1 SD Silahkan simak pembelajarannya ya Nah, tahukah kalian apa itu bahan alam? Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia Kerajinan bahan alam adalah kerajinan yang bahan basarnya terbuat dari bahan alam Contoh bahan alam yang pertama yaitu ada biji-bijian Kedua, daun-daunan Ketiga, tanah liat Contoh karya bahan alam yang terbuat dari biji-bijian Kalian bisa lihat gambarnya ini merupakan contoh karya dari biji-bijian Selanjutnya ada contoh karya dari daun-daunan Kalian bisa lihat gambarnya ini merupakan karya yang terbuat dari bahan daun Selanjutnya, karya bahan alam yang terbuat dari tanah liat Nah, karya dari tanah liat ini dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Contohnya, gambar yang pertama ada gambar teko Dua, gambar patung Tiga, gambar fas rumah Nah, banyak benda di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat untuk anak-anak Tanah liat banyak digunakan untuk membuat hiasan Karena bentuknya yang lunak dan sangat mudah dipentuk Selain hiasan, kita juga dapat membuat benda lain untuk digunakan sehari-hari Kerajinan dari tanah liat dapat dibuat menggunakan tangan Nah, untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat Membunyai 3 langkah-langkah Yang pertama, siapkan tanah liat terlebih dahulu Kedua, buatlah benda yang kalian sukai Ketiga, jemur hasil karyamu sampai kering Nah, selain dengan kertas dan kanvas Melukis juga dapat dilakukan dengan menggunakan pasir Pasir dapat ditemukan di pantai Pasir juga dijual di toko bahan bangunan Nah, ini merupakan gambar hasil karya dengan menggunakan pasir Gambar yang pertama, lukisan pasir di pantai Dan gambar yang kedua, juga merupakan lukisan pasir Untuk membuat lukisan dengan pasir Memiliki 4 langkah-langkah yang sama Gambarlah suatu benda yang kamu inginkan gambar Kedua, lapisi gambar dengan lem Supaya gambarnya menempel dengan pasir Ketiga, naburi gambar dengan pasir Sampai semua permukaan tertutupi Keempat, biarkan sampai kering Lalu setelah kalian karyanya kering Kemudian kalian warnai lukisan Menggunakan cet warn Untuk lebih memperjelasnya Kalian bisa simak video Cara menggambar lukisan dengan pasir warna Silahkan simak ya Semoga kalian dapat memahaminya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton